Aksi perampokan sebuah minimarket di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam CCTV. Modus pelaku awalnya berpura-pura menjadi pembeli saat kondisi sepi. Pelaku langsung mengancam pegawai di kasir dengan senjata tajam dan senjata api. Inilah aksi perampokan yang terekam CCTV terjadi di sebuah minimarket di Jalan Raya Bojong, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Terlihat pelaku yang berjumlah lima orang mengancam dua orang pegawai minimarket dengan senjata tajam dan senjata api. Kemudian pelaku menyekapnya di gudang, lalu menggasak uang dan sejumlah barang. Awalnya dua orang pelaku masuk ke dalam minimarket dengan berpura-pura menjadi pembeli. Setelah dianggap aman, tiga orang pelaku lainnya juga ikut masuk ke dalam dan langsung mengarah ke kasir. Dari hasil CCTV yang kita lihat, para pelaku masuk ke dalam dengan cara berpura-pura sebagai pembeli. Tiba-tiba teman-temannya dari luar datang. Berapa orang pelaku? Dari hasil cek TKP kita, kita mengindikasikan ada sekitar lima orang pelunya. Dalam aksi perampokan ini, pelaku menggasak uang sebesar 25 juta rupiah dan sejumlah barang senilai 5 juta rupiah. Polisi pun telah mengantongi identitas pelaku dan masih dalam proses pengejaran. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna.